Sekarang kita mau bahas SUV atau crossover kecil ini. Ini adalah Cherry 35X dan dia dijual di bawah 300 jutaan. Yuk kita lihat detailnya. Ya, kalau bicara harga, mobil ini dijual dengan harga 269 juta, itu entry levelnya. Atau tipe champion ini yang paling mahal, 299 juta. Ya, masih di bawah 300 loh. Tapi di EMS sekarang, mereka potong harga. Jadi 249 untuk yang paling murahnya dan 279 buat yang tipe yang paling mahal kayak gini. Dia pakai mesin 1500 cc non-turbo. Tapi kita nggak bisa buka mesinnya, kenapa? Karena kabel buat dari tuasnya itu diputus. Jadi gue curiga ini bukan mesin yang bakal kita dapet. Ini mungkin mesin turbo nih, tapi kita dapet yang non-turbo. 111 atau mungkin 112 tenaga kuda dan 138 Nm. Pengerak toda depan dan pakai gearbox CVT. Ya, jadi mungkin bisa kebaca kelasnya di mana. Jadi kalau Omoda atau 37 kan sekelas HR-V macam-macam. Ini kelasnya WR-V, Race, Rocky, Sonnet, Magnite, gitu-gitu. Ya, jadi untuk di kelas crossover kecil kayak gitu, ternyata kalau kita bicara kelengkapan, lumayan. Lampu proyektor, tapi buat yang dapet champion pakai LED. Plus dia pakai grill yang mirip-mirip kayak Audi atau Hyundai yang lama-lama. Tapi ada logo Cherry di sini. Dan banyak aksen chrome di grillnya. Nah, kita lanjut ke bannya. Kalau misalnya kalian adalah pemuja bantebel biar mobilnya nyaman, mungkin kalian akan tertarik dengan spek bannya. 215 65 R16. Profil 65 di pelek 16 inci. Jadi mungkin penampilan bannya mungkin bukan yang menggugah atau keren banget. Tapi dengan bannya kayak gini, kalau misalnya tempat tinggal kalian adalah jalanan yang rusak, ini mungkin akan membantu kenyamanan. Peleknya standar. Remnya pakai kaliper merah. Padahal bukan brembo ya. Tapi merek bannya sih. Chaoyang. Agak gimana gitu. Oh iya, rem depan belakang cakram ya. Dan dia udah pakai elektronik parking brake alias rem jari. Kita lanjut bicara spek dan lagi-lagi Cherry tidak mengecewakan. Palingnya untuk mobil champion ini ya, dia ada kamera 360 derajat, ada roof rail, dan ada power sunroof. Jadi selain Kia Sonet, mungkin ini satu-satunya, atau mungkin yang menemani Kia Sonet sebagai crossover kecil yang punya sunroof. Kalau ada yang lain, boleh komen di bawah. Soalnya mungkin ada yang kelewat sama kita. Oke. Dia ada smart entry di penumpang sama supir. Dan kalau kita ngeliat desainnya, mungkin ini bukan desain terbaik Cherry ya. Apalagi kalau kita ngeliat Omoda kan ganteng banget. Ngeliat ini kok kayak dari beda brand gitu. Oh iya, ngomong-ngomongan kita pernah bahas Tiggo 4 Pro yang sebenarnya adalah mobil ini. Tapi entah kenapa ganti nama jadi Cherry Tiggo 5X. Jadi bukan Cherry Tiggo 4 Pro lagi ya. Sebenarnya ini adalah mobil yang kita bilang ke Cherry, mungkin kayaknya nggak usah dijual deh. Kenapa? Kalau kita liat di jalan, yang laku tuh Cherry Tiggo 8 Pro sama Omoda. Dimana itu harganya sama sekali tidak murah. Tiba-tiba mereka jual mobil di bawah 300 juta tuh kayak agak mungkin kontradiktif sama image yang mereka bangun. Tapi akhirnya dijual juga, ya kita paham. Tapi ingat, memahami bukan berarti menyetujui. Kita liat bagian belakang. Ya, dari bagian belakang kelihatan kan, ini memang bukan desain yang paling wah dari Cherry. Apalagi kalau kita udah tau Omoda gitu ya. Tapi tetap fungsional, dapet. Spoiler, antena sirip hue, defogger, wiper belakang. Dan kamera mundurnya ada di sekitar sini nih. Nih, kamera mundur. Dan lampu remnya kelihatannya seperti LED, tapi bukan ini bohlam biasa. Nah, bagasinya normal. Tapi karena bentuknya yang kotak, jadi ruangnya lebih maksimal. Jadi lebar kiri-kanan, meskipun ke dalam dia cukup-cukup aja. Mungkin bukan yang dalam banget ke depan, tapi cukup buat harian. Di balik sini ada ban serep, temporary alias half-size gitu ya, SP Saver dan toolkit kayak dongkrak, macem-macem, dan segitiga darurat. Nah, ada sentuhan ala Mercedes-Benz di mobil ini. Yaitu kenalpot palsu. Hadah. Why? Ada sensor parkir juga ya. Masuk yuk. Tadi kita bilang, kalau Cherry 35X ini sebenarnya adalah Cherry 34 Pro. Tau dari mana, di karpetnya masih ada tulisan 34 Pro. Ngapain ngerti nama segala ya? Takut dikira Apple gara-gara sama-sama pakai Pro. Yaudah lah, dashboard masih sama kayak 34 dan 37, plus kalau bahan-bahan, kalau jujur, dia bagus. Jadi, di sini empuk, empuk, kulit, jahitan, jahitan, terus kulit warna merah, silver, dan bahkan sampai di pintu pun empuk. Jadi, kalau secara bahan, mungkin dia yang paling fancy dibanding teman-teman sekelasnya. Setir, kulit, flat bottom, dan ada tombol adas di sebelah kiri. Jadi, perbedaan antara yang champion sama yang paling murah adalah, kalau yang paling murah tidak dapat sunroof, ya, ada sunroof, bisa dibuka pakai tombol di sini, dan nggak dapat adas. Cuma champion yang dapat adas. Terus, untuk pengaturan, maju-mundur, naik-turun, lumayan komplit. Posisi duduk mungkin tidak se-ergonomis Omoda, tapi masih tetap nyaman, apalagi buat harian. Dia juga posisinya agak tinggi ya. Kita bisa melihat cup mesin dengan jelas, dan khusus buat jog driver, jognya elektrik. Tapi kalau penumpang manual ya. Oke, di pintu ada tombol buat central door lock, segala macam, dan di dekat dengkul kanan supir, itu ada tombol buat heel design control, sama pengaturan ketinggian lapu depan. Oke, lanjut ke bagian tengah, ada tombol-tombol buat multimedia, dan ada juga di setir ya, setir di switch control. Di sini, dan tektalnya, kayak mobil 300 jutaan up gitu ya. Matiin lagi, dan, ya, kalian bisa tebak, AC-nya touch panel. Mungkin bukan touchscreen, tapi banyak touch panel. Jadi, tombol yang cuma disentuh aja, bukan ditekan. Semuanya. Dan ada auto climate control, dan dia udah dual zone. Jadi, penumpang sama supir, itu bisa beda temperatur. Tapi, daik lagi, selain soal penggunaan, ini kalau touch panel di piano black kayak gini, itu fingerprint magnet banget, jadi harus rajin dibersihin. Oke, lanjut. Ada kantong kecil di sini, rem tangan elektronik, dan auto brake hold, jadi berguna kalau macet-macetan, atau ditanjakan gitu ya, atau diturunan juga. Dan, persenyalan CVT-nya ada di sini. Nah, tiptoniknya, dia maju buat naikin gigi, mundur buat turun gigi. Ini kebalik, harusnya, diginiin tuh naik gigi, diginiin tuh turun gigi. Dan dia tidak ada pedal shift, jadi manualnya hanya di sini aja. Ini ada pad, tapi ini bukan wireless charger. Ini cuma pad biasa buat naro HP, agak disayangkan. Tapi, gue sendiri termasuk orang yang gak pernah pake wireless charger, kenapa? Karena bikin HP panas. Ada kantong di sini, dan ada salah satu trik yang mungkin gue cukup suka di pembeli. Kenapa? Kalau kita buka center konsol yang berlapis kulit, dan jahitan putih merah ini, kita lihat, kok kayaknya bukanya kecil ya? Tenang. Ini bisa digeser-geser, bahkan bisa dicopot, jadi bukanya bisa lebih lega. Ada 12V, 2 port USB-A, dan seperti Omoda, ada ventilasi AC yang masuk ke sini. Jadi, kalau kita masukin minuman kaleng dingin gitu ya, kita masukin sini, dia bisa adem lebih lama. Bukan kulkas, cuma ademnya bisa bertahan lebih lama. Ya, jadi di pintu ya, ada kantong juga, ada speaker, tapi dia bukan pake speaker Sony. Ya, jadi bagian depan sebenarnya cukup memuaskan ya, apalagi kalau kita ingat harganya. Kita lihat ke belakang. Oh iya, speedometer layar. Masuk ke belakang, ini jok depan, posisi nyetir gue sendiri, tinggi gue 178, ruang kepala, bagus ya, ini mobil tinggi dengan atap tinggi gitu ya, dan ruang kaki juga cukup. Bukannya paling lega, tapi cukup. Dan, ini joknya lumayan empuk, tapi nggak terlalu empuk, sampai kita bisa ngerasain terangka joknya. Jadi, pas. Dan, kualitas di depan, tidak berlanjut sepenuhnya sampai ke belakang. Kalau misalnya kita lihat, ini masih ada trim yang bagus di pintunya, ada handle yang lumayan solid, speaker, tapi bagian belakang, pakai bahan plastik, bukan seperti di depan. Sebenarnya cukup normal di kelas seperti ini, tapi, yaudahlah, armrest, dua cup holder, dan ada AC di belakang, jadi penumpang belakang nggak akan ngeluh kegerahan. Kalau kita turun, ada colokan USB, tapi cuma satu. Jadi, kalau ada dua, tiga orang di sini, bakal rebutan colokan. Tapi, kayaknya cuma buat dua orang aja ya, karena headrest-nya cuma dua, dan ini sandaran punggungnya, dia nggak bisa direbahi lagi. Jadi, kalau misalnya kalian ngerasa ini terlalu tegak, yaudah, begini aja. Kantong di pintu, kantong kecil di sini, kantong di masing-masing jok ya, bagus. Dan, dia bisa dilipat joknya 60-40. Dan, kalau kita kasih lihat, sebenarnya dia nggak rata lantai, tapi sudah lumayan bagus, karena, bikin kita bisa ngangkat barang-barang lebih banyak lagi. Dan, dia ada privacy cover, biar barang-barang kita itu nggak kelihatan dari luar. Ya, jadi, gimana kesimpulannya tentang mobil ini? Oke, jadi, dengan harga di bawah 300, sebenarnya, by design, mungkin bukan yang paling cakep, bukan ceri yang paling cakep, apalagi yang paling cakep di kelasnya, mungkin enggak. Lagi-lagi, desain selera ya. Tapi, bagasinya gede, ruang belakangnya juga cukup, ruang depan juga cukup, dan bahan-bahannya, bisa dibilang, satu tingkat di atas teman-teman sekelasnya. Kalau fitur, kita bisa lihat, dia ada-ada, segala macam, dia udah punya modal yang cukup, untuk beresain di kelas kayak, WRV, Race, Rocky, Sonnet, dan McKnight. Tinggal nanti, gimana performanya di pasar, dan juga gimana rasanya, begitu test drive, biasanya ceri sih, lumayan oke ya. Kita bakal coba nanti. Oke, itu aja dari kita, thank you udah nonton, jempolnya jangan lupa, komentar jangan lupa, dan subscribe juga, jangan lupa. sub indo by broth3rmax